Sehubungan pulau Menikau Petani, Pak, untuk berbuat baik terhadap sesama ciptaan, kusti. Poin-poin yang utama untuk bisa ma'rifatullah, untuk mengenal Allah. Poin-poin terpenting yang harus benar-benar dipegang, menurut Persejawi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, menggunakan Abah. Aku panggil Abah. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Berkaitan dengan pembahasan jenengan Wawu. Tentang bahwa manusia itu diciptakan dari Nur. Hidup, otomatis hidup. Dan nanti akan meninggal, akan mati. Oke. Cuman kalo ada, apa namanya. Ada kalimat bahasa Jawa yang menurutku lo nih ku. Sangat, apa, sangat perlu dibahas sebenarnya. Oke. Yaitu. Urib sak njeroni mati. Atau mati sak njeroni urib. Ini ku menurut jenengan. Beripun ini ku. Mungkin ini ku mawon kalo penasaran. Oh. Kalo penasaran banget dengan Jawa ini. Iya. Sangat asik ngotong. Oke. Waalaikumsalam. 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 Oke. Ini ku tengga nengkapi tayan jawi. Ya. Sintiwustani urib sak njeroni mati. Mati sak njeroni urib. Ini ku zat tuwah utawi nurwah. Oke. Jadi ini ku gak diwedar. Tan pertanyaan ini. Gih. Ketinggalin kirang. Atas gak. Soalnya ini ku keda digambar. Gih. Gih. Nah. Terus inti ni ngatan. Sebenarnya kita itu mati. Gih. Terus hidup. Nah di dalam hidup itu adalah hidup dan mati. Gih. Mulanya ternyata ini hidup. Sak njeroni urib. Urib sak njeroni pati. Jadi ini urib ini sebenarnya. Hanya menuju ke kematian saja. Inti ni ngatan. Nah. Lek kepengen ngerti sumberi. Gih. Makanya sak bibari pun. Niki tayangan niki. Gih. Tadi ku jelasakan kantirin sih. Apa yang dimaksud. Urib sak njeroni mati. Mati sak njeroni ngurep. Gih. Jadi. Mergini ku mengge pelpetit. Tenggirnya alam. Awang. 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 Awang, ketika Gusti sudah hadir di dalam diri kita kita wajib dan harus untuk menjaga dengan cara berperlaku atau berbuat yang selalu mengarah ke arah kebaikan sehubungan pulau mentok petani Pak untuk berbuat baik terhadap sesama ciptaan yang kustinya oleh tumbuhan montang ginantang nah ketahui kalau berbeli aku terhadap makhluk lain seperti tanaman yang yang saya tanam dan kelihatan ibu kedai pun tribu nonton mbak ini terus wong katanya oke nah ini jengan kan tasik bingung gak sih kalau atur aku setelah kehadirat Tuhan itu pada diri kita kita harus menjaga apakah Gusti yang harus menjaga kita kita akan ngertakan bagaimana cara menjaga Gusti ini kubi amba lewok salwansul kan sempurna kulit jelasakan cara untuk menjaga Gusti untuk merawat Tuhan untuk merawat Gusti ini kubi amba karena Gusti ini sinar terang Gusti artinya ini kebahagiaan mongkono pemawan sejenain lampai kok merasa bahagia ini kulak cara untuk merawat Gusti atau menjaga Gusti contohnya pun ya dengan butiran padi ya sing tanpa jengan hitung terus tanpa jengan siratakan artinya harapan jengan apa kan bibit benih padi ini biar tumbuh nah setelah tumbuh jengan rawat artinya dirawat niku napa panen atau mencintai tanaman niku wawu pada umumnya panen 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 jengan dengan menanam atau menabur benih padi dengan tumbuh dan merawat tumbuhan itu artinya panen niku jengan artinya sampun lepas buton sakit menjaga Gusti tapi lagi nanti mereka merawat artinya itu biar tumbuhan padi niku wicuruyuruyo biar subur gicaranya ketah dipupuk caranya ketah lewat suket dicabut ya dengan cinta dengan tanaman itu maka tanaman itu akan berbuah ya dari buah Niki lah sing mengke menuju tinggi panen niku wawu jadi berkat cinta merawat Gusti cinta merawat Tuhan itulah hasil namanya panen nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Nah berarti jengan sanggomol artinya nggak heb Frame yudah dari Anak Iya Ugersi Anak Anh adikan maksudnyanya pertanyaan Masji Niko Wawu maka di saat melakukan itu berikanlah rasa kasih dan sayang dah buah dari kasih sayang Itulah akan menjadi tujuan Wattawi anak Niku Wawu tapi setiap melakukan hubungan artinya membuat anak saya bolak balik makanya dengan seperti itu kita tetap mencintai kita tetap merawat tetap mengetahuan kita membuat artinya itu jadi berarti ini membuatkan sifatnya menungso nah gusti ini tidak beranak dan tidak diperanakan nah ini makanya malah jeruh makanya aku lho mongkakan bahwa Nurwal Nur Muhammad itu setelah kumpul diwestani Nur Tilek Nur nah Nur Tilek Nur itu diwestani Nur Ma'an jadi kumpulin Nur kali Nur ini melahirkanlah Nur Ma'aniku nah Nur Ma'anikulah akan menjadi bibit kawet tapi kita dengan tujuan bahwa kita kumpul artinya membuat anak nyatanya agak sini kumpul yaudah jadi anak karena hati yang bertani nyatanya gagal nah caranya untuk merawat biar Tuhan itu selalu kita lindungi atau kita cara merawat Tuhan atau melindungi Tuhan dalam diri kita ya cintailah ciptaannya termasuk tumbuhan termasuk perilaku ini ku wau tegasnya jenengan ini usaham pun sakit ngerikso gatenk gusti berarti wongsel-wangsel sing diwestani gusti ini kumpul ngantos dikat di kenapa 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 enggak sudah bahasa kerennya sampai kaiso ini jangan diartikan bahwa gusti itu Tuhan ngerti enggak tapi gusti ini kulah tempat Tuhan buatin Tuhan nah ini tempat Tuhan nah melihatnya pun kalau wastani gusti apapun yang masuk dengan bisa membagi iso ngapii rasa neati maka disitulah keberhasilan tapi kok cara nanamnya wis bener cara merawatnya wis bener tapi kok atini rusuh menanam artinya panen panen artinya duit duit artinya tenkaraoke nah pun di gusti nih terus dia gak jelas ngerti enggak tapi lak jenengan menanam merawat dan merawat nanti berbuah berbuah ini kulah diwestani panen lah panen inilah manfaatkan ke jalan yang benar ini kulah diwestani gusti terus menaik kanjeng seh siti jenar kok temer itu eng sun pengheran itu sampun pas sampun terap tapi lak eng sun pengheran berarti salah lak eng sun artinya menunjuk pada otak otak artinya itu menghidupi keseluruhan tubuh berarti kita mengartikan bahwa kita adalah Tuhan langing menaik gusti dengan cara membagusi hati dengan mempunyai angin-angen yang baik semuanya dianggap baik lah itulah Tuhan itulah gusti pertanyaan sana mas pertanyaan selanjutnya ternyanyiku pak tadi kan membahas tentang gusti apa poin-poin yang utama untuk bisa apa namanya ma'rifatullah untuk mengenal Allah poin-poin terpenting yang harus benar-benar dipegang menurut apa versi jawi menurut jawi oke matanussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya walaussalam sebenarnya tentang ma'rifatullah ini betul-betul mengumum jawi ma'amun agama pun juga mengajarkan katus ngoten lancaranipun kersanipun ngertosi mengimah rifat pula tahu ngerti ngerti keberadaan Tuhan nah ini kepingin ngerti keberadaan Tuhan gih contohnya tiang mati contohnya tiang turu contohnya cara kita berkedip contohnya tentang telinga kita contohnya tentang lidah kita oke tiang mati pertanyaannya ngerti pada umumnya ini kisih bedau kali tiang mati keselakaan apa yang hilang dalam orang yang mati itu karena organ tubuh lengkap masih ada tapi dia terbujur kaku dia mandi dimandikan dia berangkat ke kubur dipikul bahkan masuk ke liang kubur juga dimasukkan nah pertanyaannya apa yang hilang di dalam orang yang mati ini di dalam nyawa giputan giputan makanya itu disebutkan man arofa napsahu fakot arofa robalu jadi jenis mestani nyawa nyawa ikal itu sukm sukm ikal sukm sukm jadi belum tentu orang yang kehilangan nyawa itu terus mati jadi nyawa kalau ruhnya itu benten satu paket benten pekerjaan yang mati kehilangan nyawa tapi nyawa adalah efek efek dari apa efek dari nafas jadi apa yang hilang di dalam orang mati itu adalah nafas apakah selama ini manusia sejenius apapun dengan penelitian ilmu sain yang luar biasa apakah sudah pernah melihat yang namanya nafas nafas ini kayu susu angin kenapa ini adalah letak atau tempat tempatnya nafas pada umumnya memang jantung tapi apakah benar nafas itu jantung ternyata jantung hanya memumpah nafas itu sendiri ini adalah cara untuk ma'rifat Allah ini yang harus kita pelajari yang harus kita cari terus terus dayanya nafas ini bisa nguripi jagat dalam masuk tenaga agama itu alam alam itu adalah jasad kita sendiri dengan dayanya nafas ini bisa nguripi kedip yang meripat nah kedip yang meripat itu bukan hanya kedip ma'wan dan mereka ada kurnia dan kurnia bisa membedakan warna nah apakah ini buat Tuhan namput ini buat Tuhan Tuhan ada alat apa di dalam telinga kita sehingga kita bisa mendengarkan suara yang merdu suara yang enak suara yang keras suara yang lirik lirik nah ini tanpa Tuhan tanpa ada Tuhan di situ kan kata yang ini sakit organ-organ tambahan tubuh tapi begitu pusat dari pendengaran ini rusak siapa yang bisa membuat yang bantuan bantuan ini lah terus kaping kali-malih mulut tenlesan ini jenengan dahar nginum kopi ini muni seger ini aku letak seger ini pun di tapi nopoten canggam nopoten ilat nah lidah kita itu hanya seperti ini ini bisa diteliti dengan ilmu-ilmu sing modern saat ini tapi ternyata di situ setelah diteliti yang benar mana yang bisa menandai ini rasa manis ini rasa asin ini rasa pedas sampai saat ini menemukan ini tanpa dayanya gusti tanpa dayanya Tuhan kan enggak mungkin manis nikulah dikalah di ledah tapi ditempel di pipi apakah manis nah itulah caranya ma'aribat tapi mensyukuri nikmat yang ada di dalam tubuh karena ini semua adalah pekerjaan dari Allah itu sendiri Allah sendiri disokong dari mana yang dari napas itu makanya kenalilah napasmu maka kamu akan mengenali Tuhan karena dengan daya napas menghidupi seluruh organ tubuh kita jangankan kasat motor yang gede bahkan sampai ulu cumbu ini ini ulu cumbu saya tahu yang berbah yang birahi ini tanpa dayanya napas tanpa dayanya Tuhan terus berhenti terus dengan birahi nikum wahu akhirnya melahirkan Nur oleh Nur nikum wahu sampai di saat nikum keluar ini kan ngomong nikmat enak saat ini pertanyaannya ini mati enak 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 dan itulah terus dia nyanyik yang keluar dari hubungan disitu adalah tetesan air hina terus yang ambuni ini menjelak 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 ini bisa menjelak menjelak di sini di dalam dunia seduh apakah itu bukan Tuhan itu ringkasan inilah cara ini kita ini kita tahu menggosing diwestani Tuhan artinya Tuhan tidak bisa dibayangkan seperti apa makanya sifat-sifatnya kenali dengan mengenali sifat-sifat Allah itu maka kamu itu seolah-olah kamu itu sudah tahu Tuhan itu seperti itu makanya yang memang bedanya jauh bahkan dia sudah bersama dengan Tuhan tapi dia menolak dengan kehadirat Tuhan itu sendiri sampai nekmat yang diberikan dia lupa nekmat artinya rezeki tapi yang ada dalam tubuh itu dianggap tidak nekmat mungkin jawabannya kira-kira pas pengalaman yang saya tampil atau yang sakit saya menolak ini tas water malah mas agung mau gintang lian itu apa 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 susu yang ini kayu gung susu yang ini itu pencabaran ini berkumpul kali kondolang layang itu beribu sambon sebetulnya kayu gung susu yang ini kayu ini bisa ketemu ngurep jadi tanpa sarap kayu ini ngurep tanpa sejauh kayu ini sebenarnya ngurep gung artinya yang besar atau kekuatan Tuhan ini wau susu yang ini adalah tempat bersinggahnya nafas atau yang angin ini wau jadi kayu gung susu yang ini pertandanya ngurep yang ini pertandanya ngurep mulai ini teman-teman pun mengerti kayu gung susu yang ini mungkau boleh ada galai kangkung lah sakniki nopo mungkin kangkung ni watun galai nah berarti neng watun maka disitulah Tuhan maka carilah kamu tidak akan bertemu dengan Tuhan tapi kamu bisa merasakan kehadirat Tuhan ini itu tentang galik kangkung gue boleh ada tapak e kuntul ngelayang maksudnya mabur ini ngelayang ini mabur artinya mencelok atau mabur itu wonton tapak e atau wonton tipa e tapi ini pun ngelayang artinya gak ada tipa e jadi sampai kapanpun jengan mencari tentang kematian juga dunung karena mati itu adalah tujuan dari hidup namun ngelayang jengan berarti menyempurnakan mati gak kiro-kiro mohon menyempurnakan hidup inilah untuk menyempurnakan mati juga terus aneh ini membicarakan tentang roh tenggainnya surat arum gitu jelasnya ini nampun melalpondohan mesti ngetos kan tenggainnya ngetosnya jangan sekali-kali kamu tanya tentang roh karena hanya sedikitlah orang yang tahu tentang roh nah ini kulah tapak e kuntul ngelayang tapi lanjutnya memang ke istilahnya mengantar roh kita ini ku biar ke surga biar mendapatkan tempat yang enak ini ku podo maun kali ngelayi tapak e kuntul ngelayang jadi ini ku angen-angennya wak dewe jadi roh ini ku bin manggun ternalami roh jasad manggunnya ternalami kubur gisah ampun nikulah yang dimestani mati tapi nanti jengan bayangin roh nanti berjalan dan akan dibuatkan jasad baru setelah itu masuk dalam surga di surga ada kenikmatan yang begini-begini nikulah olah yang menung soh dewe lak ciptaan kita sendiri karena kita melakukan kebaikan artinya ada balasan yang nikmatkan namun ngelayang lelah badi diwalus nikmat badi diwat seolah ini lah urusannya roh nah kenapa kita harus menentukan yang kita harus tentukan itu adalah perilaku kita sendiri menuju ke kebaikan seolah-olah dengan melakukan kebaikan kita itu menuntun roh kita menuju ke tempat roh lagi karena roh itu karena roh itu katus tapak e kontul ang layang merguruh niku yurah butuh mangan yurah butuh manggun yurah butuh jino gak butuh kumpul bucu nah kenikmatan-kenikmatan singkat dan ingatan niku malah digambar roh tentu yang jawi niku perjalanan roh niku katus dening tapak e gole ono tapak e kontul ang layang tangih lamun ketemune soale gak mungkin ne ono kontul mi berkok tenggi sore yang tentu pake dilamaan nah sing jenikan artikan niku wawah adalah seolah-olah kontul yang terbang ada bekasnya kan namun ketemun tapi artinya nopo kita sudah melakukan kebaikan kita sudah melakukan syariat semua karena disini di mimi ganjaran pasti akan mendapatkan ini ini kita jenikan terpaku temeriku artinya berbuat baik adalah ganjaran kita beribadah artinya surga lah terus kapan nih kelas yang jenikan ini wapun lo cepit dong jenikan dengan kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan ini matpunti itu kali kurnia mata yang sekarang bisa membedakan antara hijau, kuning, merah ini matpunti kali ini gula tempelotun gini nilet leki ini matpunti kali ini baku digelintir paringi saus, diparingi ngepot cengke begitu disap seger nah sihat apa yang terus dindingan rasakan seger tapi ini matpunti kali ini ngotong-ngotong niku nah makanya yang ada ini disyukuri dengan cara disyukuri diberikan pada hidup kita ini makanya ngepot ngotong jenikan berbicara sekti yang tanpa aji ngeluruk yang tanpa bolo sugi yang tanpa bundo artinya tiang niku sambon ngelampai sabar kesukuran menunjukkan apa ya menunjukkan kematian niku piambak karena mau janji kulu napsin dan ikutul maut jadi setiap setiap mati 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 tidak setiap mati saking hati suung nanti ngikut ternyata niku rup cipta rasolan karyo jadi cipta niku angen-angen rasolan niku saking hati karyo adalah perbuatan setelah ngotong dota sewa lo langsung ditekan tan kena suwa lo tegasnya gustin iku nggak bisa dibayang nukoyo ngotong maka di dalam hidup kebaikan akan masuk di dalam hidup itu keburukan juga akan masuk dalam kehidupan jadi ini urem ini kebanyakan terus ini malah tidak pantas, jadi ada yang berlaku kebanyakan terus mau dari nol, saya ingin mengerti kebanyakan ini wali-wali yang berlaku kebanyakan itu tidak ada ceritanya mulai kecil itu sudah melakukan kebaikan, jadi dia melakukan kebaikan setelah berguru dengan ilmu kebaikan kalau dicontoh ini wali-wali yang asli tanah jawa yang sering sekali jawa juga nah dia melakukan tempat kejahatan terus main, medon, merampok dan lain sebagainya tapi itu adalah jalan, jalan untuk menuju ke kebaikan, artinya begini, ya itulah cara ibadah ke Tuhan, maka kita harus melakukan keburukan dulu baru kebaikan apakah melakukan kejelekan ini bukan tanda ibadah, ya ini salah satu tanda ibadah bagi orang-orang yang beriman akan merubah menjadi jalan yang baik tapi bagi orang yang tidak mempunyai kepitaan dan keimanan, maka pelaku buruk dia sudah bangga makanya ini Al-Quran sudah menjelaskan ini digambar antara jen dan menungso nah apa gambaran dari jen? perbuatan keburukan, manusia kebaikan, artinya baik dan buruk adalah salah satu tanda untuk beribadah atau tidak bekti berikutnya sudah menariklah mereka, artinya mereka berbicara, tanda mereka yang terbang sejata itu adalah perjalanan manusia sepertinya untuk berbicara di apakah perjalanan menjadi apakah mereka tidak berbatas bahwa saya tidak berbicara yang berbicara, banyak berbicara, banyak merupakan, banyak berbicara yang berbicara tapi kalau mereka tidak berbicara di perjalanan, makanya ini akan menyakitkan keadaan kerana diri dan penerbicaraan orang-orang di dalam seorang benar Sampun Sementara manfaat bingung yang merayakan setiap orang niat pun sambil belajar belajar artinya diri sakit sakit yang kepingin sakit buatan kelintang-kelintang ini pun kuekulo cejiri manung salung merah dan pun kelonyo agung samudrupang sami kuekulo cekapi semanten rahayu 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 ingkang binangge rahayu sagung dimati rahayu